penyebab oli masuk ke dalam box filter udara ya seperti ini melebar melebar seperti ini oli semua nah ini ada tiga hal ya yang pertama bisa jadi karena oli di dalam bak mesin itu terlalu banyak biasanya standarnya cuma 800 dikasih 1 liter atau biasanya 1 liter dikasih 1,5 liter atau kadang kan orang masukin oli atau ganti oli itu kadang-kadang ngebul tidak ditap cuma di jog-jog aja sehingga volume oli di dalam bak mesin itu terlalu berlebih menyebabkan oli naik ke bak filter udara seperti ini atau box filter seperti ini ini yang pertama yang kedua bisa juga karena motor itu habis jatuh atau ambruk ya, itu juga bisa menyebabkan oli itu masuk ke dalam bak filter atau box filter udara seperti ini, selanjutnya yang ketiga ada masalah di mesinnya untuk oli yang masuk ke dalam box filter udara ini, kalau masalah di mesin biasanya ring shaker lemah sehingga kompresi balik ke bawah menyebabkan oli naik ke dalam box filter udara ini ya jadi ada tiga hal itu yang pertama volume oli terlalu banyak yang kedua habis jatuh yang ketiga ring shaker lemah kalau disini yang saya temukan karena volume oli di dalam bak mesin itu terlalu banyak ini motor metik kan harusnya 800 cc atau 0,8 jadi ini isinya 1 liter lebih ini penuh ya penuh ini kalau 0,8 biaya nya masih gini sih tempat oli saya ini ini sampai penuh seperti ini ini 1 liter lebih harapnya untuk oli metik kan cuma 0,8 atau 800 cc ini kemungkinan di jog ya sama yang punya motor karena tidak di cup langsung diisi dari sini menyebabkan oli terlalu banyak sehingga masuk ke dalam box filter udara ini ini salah satunya ya nah proses oli masuk ke dalam box filter udara itu melewati selang ini ya nah ini ada selang pernafasan dari mesin ini sambungannya ke mesin bagian depan sana ya jadi buat pernafasan mesin masuk ke sini ini tembusnya nah tembusnya disana ya di bagian dalam sana tembus ke selang itu ya oke ya teman-teman seperti itu jadi disini intinya kalau olinya masuk ke dalam box filter udara ini banyak seperti tadi ya berarti ada masalah di antara 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi akan tapi kalau masuknya cuma sedikit ya cuma netes sedikit 1 tetes 2 tetes atau cuma basah saja itu normal ya karena apa? karena box filter ini ini salurannya ke itu ya pernafasan mesin ada selang itu yang saya jelaskan tadi ya ada selang itu masuk ke dalam mesin ya jadi ada uap mesin karena mesin kalau panas kan pasti beruap nah uapnya itu masuk ke dalam filter udara ini nah jadi tujuannya dari pabrikan motor ya menyalurkan selang udara ke dalam box filter ini ini saat nanti nanti di saat dipakai kan mesin panas sehingga uap oli itu akan masuk ke dalam ruangan atau box filter udara ini sehingga kalau di dalamnya ada uap oli maka debu itu akan diminimalisir masuk ke dalam throttle body atau ke mesin sehingga mengendap ke dalam saringan udara atau ke dinding-dinding di dalam box filter ini kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari saya oke mungkin sampai disini videonya sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial saya berikutnya